Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Yusati Akademia Ketemu kembali di channel hebat ini Channel hebat Yusati Akademia Pembahasan hari ini bercerita tentang Tips penulisan pendahuluan Agar menjadi josh Biar cepat selesai konsultasi skripsinya Rekan mahasiswa sekalian Yang pertama di bab satu ini harus kita pahami Itu bercerita tentang pendahuluan Nah di dalam pendahuluan ini Coba awali dengan kata-kata kunci Tentang judul dari penelitian Agar penulisannya nanti bisa lebih fokus pada Penelitian yang akan diceritakan Nah mengawali kata-kata tulisan ini bisa saja nanti dilihat pada headline judul Apa misalnya judulnya tentang pengaruh pemberian pakan terhadap pertumbuhan ikan nila Misal seperti itu Nah maka ambil kata-kata kunci daripada judul itu sebagai awalan menulis dari pendahuluan Misal kita ambil pertumbuhan Nah maka pertumbuhan dijadikan kata kunci awalan menulis di pendahuluan Terutama untuk mengungkap latar belakangnya Nah di latar belakang sendiri nanti pada saat menuliskan latar belakang Setelah kita ketemu kata kunci yang ingin kita fokus tentang pertumbuhan Maka itu diberikan kata awalan pertumbuhan di penulisan latar belakang Nah kemudian setelah penulisan pertumbuhan tadi selesai dengan bla 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 nya Maka ditambah satu paragraf tentang pertumbuhan itu Yang dikuatkan dengan teori-teori mendukung tentang pertumbuhan Nah itu sudah menarik nih Satu paragraf atau dua paragraf yang menceritakan tentang latar belakang pertumbuhan Nah dari latar belakang ini ceritakan juga Jadi ceritakan juga mengapa penelitian ini timbul Atau mengapa penelitian ini menjadi masalah Apa yang ingin diungkap Seperti apa cara mengungkapkannya Nah ini yang ditulis di dalam pendahuluan Sehingga ada runutan cerita antara kata kunci di depan tadi tentang judul Kemudian ada latar belakang timbul permasalahan Dan apa yang ingin dicarikan solusinya dalam penelitian ini Setelah latar belakang itu dapat Maka dilakukan pembuatan rumusan masalah Sehingga rumusan masalah ini bisa memfokuskan penelitian yang akan kita laksanakan Bisa saja rumusan masalah ini ditulis dalam bentuk kalimat berita Atau juga bisa ditulis dalam bentuk kalimat tanya Tergantung situasi keinginan dari penulis Apakah ingin membuat dalam kalimat berita Atau dalam kalimat tanya Nah di dalam rumusan masalah ini nanti Itu didapat dari hasil identifikasi dari permasalahan-permasalahan di latar belakang Bisa saja identifikasi di permasalahan di latar belakang sesuai fakta lapangan Identifikasinya ada 10 masalah Nah tetapi di dalam rumusan masalah Apa yang menjadi fokus masalah Sesuai dengan judul penelitian Hanya itu saja yang dijadikan fokus penelitian Bisa rumusan masalahnya hanya satu Atau rumusan masalahnya bisa menjadi dua Semakin banyak rumusan masalah Maka akan semakin kompleks penelitian yang akan dilaksanakan Sehingga saran saya untuk di tingkat S1 cukup untuk fokus pada satu rumusan masalah Mengapa demikian? Karena dalam rumusan masalah nanti akan menentukan tujuan yang ingin dicapai Seandainya rumusannya masalahnya 5 Dari identifikasi masalah yang 10 Maka tujuan yang akan dicapai menjadi 5 tujuan yang akan dicapai Nah kalau nya 5 tujuan yang akan dicapai itu akan berhubungan dengan metode penelitian di analisis datanya Semakin banyak tujuan maka semakin banyak juga analisis data yang digunakan Maka dari rumusan masalah inilah awal memperkecil skop penelitian Jadi buatlah penelitian yang jelas dan cukup hanya fokus di satu penelitian saja Sehingga tujuan penelitian akan menjadi fokus juga di satu tujuan penelitian Dan hubungannya dengan metode penelitiannya Pada saat menyusun analisis data akan juga fokus pada analisis-analisis yang membahas tentang tujuan penelitian Runutan cerita di latar belakang ini atau runutan cerita di pendahuluan yang membuat tentang latar belakang Rumusan masalah dan tujuan itu merupakan satu kesatuan yang harus diselesaikan pada bab satu pendahuluan Cukuplah sekitar 3-5 halaman untuk menyelesaikan bab satu pendahuluan ini Oke, selamat berjuang, pejuang skripsi, sukses untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh